Assalamualaikum Wr Wb Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena pada hari ini kita bisa hadir dalam acara pembukaan masama Mandua Kabupaten Propolinggo Yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Baiklah mari kita buka acara pada pagi hari ini Dengan membaca umul kitab Al-Fatihah Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan Matsamaman 2 Kabupaten Propolinggo Dilanjutkan oleh pemberian materi tentang sejarah Dan visi-visi madrasah Yang akan disampaikan oleh Ibu Rosyati Pospita Sari Kepada Ibu Rosyati Pospita Sari, silakan Terima kasih Mohon maaf Bu Guru Tidak ada suaranya Tidak ada suaranya Suaranya Bu Guru bisa ditangkap Kalau suaranya Ibu bisa ditangkapkan anak Bisa Oke Ditunggu ya Tidak ada suaranya Itu ya Tidak ada suaranya Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. 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 Borbolinggo ini ya, dengan berubahnya dari Man Pajarakan menjadi Man Pajarakan menjadi Man Pajarakan tepatnya pada tahun 2016, yaitu dengan SK Menteri Agama nomor 673-2066 tanggal 12 November tahun 2016, maka Man Pajarakan ini resmi menjadi Mandua Borbolinggo. Alhamdulillah Man Pajarakan ini atau Mandua Borbolinggo ini sudah membuka beberapa jurusan. Pada waktu pertama kali berdiri, ada dua jurusan. Yang pertama jurusan IPA, yang kedua jurusan IPS. Terus berkembang pada tahun 2005, maka berkembang lagi ada jurusan IPA, IPS, dan jurusan agama. Pada tahun 2006, ada jurusan bahan lagi, yaitu IPA, IPS, dan juga agama, dan juga jurusan bahasa. Pada tahun 2008, jurusan bahasa dihapus, lalu hanya ada tiga jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan jurusan agama. Dimana lalu berkembang, akhirnya Man Pajarakan ini atau Mandua Borbolinggo ini ya, ada unggulan IPA, unggulan IPS, ada juga unggulan agama. Dan pada tahun 2010, maka Man Pajarakan ini bekerja sama dengan ITS Surabaya. Man Pajarakan, Mandua Borbolinggo ini membuka program D1, setara D1, komputer ITS Surabaya. Dan sampai saat ini masih bekerja sama. Dan perlu Anda ketahui, Man Pajarakan, Mandua Borbolinggo ini ya, sekarang karyawannya dan guru-gurunya, ada 48, sedangkan karyawannya ada 18 karyawan. Jadi sudah lebih bagus lagi dengan tenaga-tenaga yang profesional. Dan sarana dan sarana juga lengkap sekali. Seperti yang Anda ketahui, Man Pajarakan, Mandua Borbolinggo ini ya, sarananya ada sarana pembelajaran yang presentatif, ada dor, gedung olahraga, terus juga ada lab pemputer, terus juga ada ruang keterampilan. Nah itu merupakan sarana dan tidak kurang lagi ditambah dengan masjid yang pertama dulu menjadi yang pertama namanya Mursala Nurul Hasan. Nah sekarang sudah dikati menjadi Masjid Nurul Hasan. Dan sekarang mulai tahun 2018, Mandua Borbolinggo ini ya, mendapatkan bantuan proyek dan pemerintah yaitu Asrama Putri. Yang diberi nama Mashat atau diberi nama Putri Nurul Hasan. Dan begitu juga dengan Asrama Putranya. Nah tahun 2019 ini, Man Pajarakan, Mandua Borbolinggo ini ya, mendapatkan bantuan, pemerintah juga SPSN, yaitu tentang proyek pembelajaran, proyek pembelajaran keterampilan. Doakan insyaallah akan selesai pada tahun sekarang ini, tahun 2020, tepatnya bulan Agustus insyaallah. Itu ya merupakan perkembangan Man Pajarakan atau Man 20 Ringgo. Dari Man Pajarakan, yang pertama filial dengan Man Paiton, lalu berdiri sendiri tahun 1997, akhirnya tahun 2016 menjadi Mahiwa Borbolinggo sampai sekarang ini. Sebelum saya lanjutkan tentang visi dan misi Man Pajarakan, mungkin ada pertanyaan dari Nanda Semua? Silahkan. Kalau tidak ada, kalau dibuat dengan visi dan misi Madrasah. Man 20 Ringgo atau Man Pajarakan, itu mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi Madrasah Unggil Islami Keluawasan Lingkungan. Jadi visi Man Pajarakan, Kemuan 20 Ringgo adalah menjadi Madrasah Unggil Islami dan berwawasan lingkungan. Apa itu dekatornya? Yang pertama, visi. Memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Yang pertama, saya ulangi lagi, melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dan penuh dedikasi sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan belajar dan kerjasama dengan keguruan tinggi. Yang keempat, melintasikan lingkungan dan berlaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berbasis IPTEC dan IPTAC. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran untuk menubuhkan kebanggaan kreatif, inovatif, dan mendiri. Yang ketujuh, mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri. Yang kedelapan, melaksanakan program adiwiyata. Nah, yang kelima, yang perlu saya tekankan kepada nanda semuanya, bahwa dalam misi menpajarakan mandor polinggu ini, melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya IPTEC saja yang dipelajari, tapi juga ilmu pengetahuan agama dan lukarimah yang juga ditekankan. Contohnya, seperti ada program sekolah, pada waktu sebelum kalian nanti mengadakan proses belajar-mengejar, maka di sekolah kita ini, di matrasa kita ini, diwajibkan sholat kuha bersama-sama. Pada jam 6.45, nanda semuanya harus datang ke musolah atau ke masjid untuk sholat duha bersama-sama atau sholat duha berjamaah. Setelah itu, setelah selesai, maka anak-anak belajar seperti biasanya. Nanti pada waktu sholat duhur, maka sholat duhur berjamaah dan juga begitu juga dengan sholat asar. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah menanamkan ahlakul karimah kepada nanda semuanya. Tapi sebelumnya, sebelum nanda masuk ke mandor polinggu ini, pada waktu proses belajar-mengejar, kami guru-guru di pintu gerbang menanamkan 3 E5 S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Untuk apa itu? Mengajarkan karakter ahlakul karimah kepada anak-anak semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Atau moderator, Bu Deni? Halo, Assalamualaikum, Bu Deni? Mungkin anak-anak dipersilakan untuk bertanya. Halo, ada pertanyaan? Tentang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari siapa? Bu, saya mau tanya. Iya. Nanti kalau seandainya setelah ini, setelah daring ini akan ada penugasan, enggak, Bu? Terima kasih. Pertanyaan selalu saya jawab. Nanti setelah daring, setelah maksama ini, tentu saja anak-anak masih belajar di rumah. Karena apa? Karena peraturan pemerintah Jawa Timur, khususnya Perbolinggo, zonanya masih orange. Oleh karena itu, pemerintah dan peraturan belum bisa, belum boleh masuk ke sekolah. Tetapi belajar di rumah. Maka guru-guru tentu saja akan memberikan pembelajaran kepada nanda semuanya melalui e-learning. Melalui e-learning. Nanti ada penugasan-penugasan. Tentunya anak-anak semuanya, nanda semuanya, harus tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru masing-masing, mata pelajaran. Terima kasih. Mungkin bisa diperlengerti. Bagaimana, Mbak? Mbak Zah? Sudah dipahami? Jadi tetap ada tugas, tapi kita menunggu setelah pemerintahnya. Oke? Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Dari siswa yang lain? Tidak ada? Assalamualaikum, Bu. Saya mau tanya. Iya. Ini tolong disebutkan namanya siapa? Nama saya Rohmatullah Adimobu dari SMP Ma'arif NU Keraksaan. Saya mau tanya-tanya, itu nanti tugasnya itu pakai aplikasi Zoom atau pakai aplikasi lainnya, Bu? Bagaimana, Bu Ras? Ya, terima kasih. Nanti tugasnya itu ya, biasanya dari guru masing-masing. Ada yang pakai aplikasi Zoom, ada juga pakai WhatsApp, ada juga tugas-tugas yang lainnya. Jadi tergantung kepada gurunya masing-masing. Jadi pembelanannya itu pakai e-learning. Terus bisa pakai Zoom, atau video, ada juga menggunakan WhatsApp, dan lain-lain. Tergantung kepada gurunya, kebidikan guru masing-masing. Yaitu jawaban dari saya. Mungkin nanti wakil kurikulum yang menjelaskan lebih jelasnya lagi mengenai proses pembelajaran di rumah. Insya Allah nanti ada waktu sendiri ya, untuk penjelasan wakil kurikulum. Tentang proses belajar mengajar. Bagaimana, Mbak? Sudah jelas? Nanti setelahnya juga akan ada sesi dari ibu wakil kurikulum ya. Oke, yang lainnya? Sudah? Iya, sama-sama. Sudah ya? Tidak ada ya? Saya, Bu. Oh ya, sebutkan namanya, Nak. Layla Turrohmabud. Dari SMP Plus Al-Masugiyah. Iya, silakan, Mbak Layla. Bu mau tanya, kalau masalah buku paket itu gimana? Apa perlu saya pinjam ke sekolah? Untuk buku paket. Oke, terima kasih langsungnya jawab. Mungkin tadi saya lupa ya, menjelaskan tentang sarana yang ada di sekolah. Sarana pembelajaran. Di samping ada lab komputer, sekolah kita dilengkapi dengan perpustakaan. Dimana buku-bukunya itu buku-bukunya itu buku-buku yang terbaru. Jadi, anak-anak boleh belajar dan pinjam buku di perpustakaan. Mengenai buku paketnya. Bisa pinjam di perpustakaan. Kalau tidak ada perpustakaan, kalau anak-anak ingin lewasannya lebih lewas lagi ya, bisa beli sendiri. Di penerbit yang lain. Kalau di sekolah, disediakan oleh Kementerian Agama. Jadi, buku-buku paket itu ya, baik ibu agama maupun juga buku umum. Nah, itu disediakan oleh sekolah yang berasal dari Kementerian Agama. Profesi Jawa Timur. Tapi, kalau anak-anak ingin menemukan mawasan, bisa membeli buku paket sendiri dengan penerbit-penerbit yang lain. Jadi, di sekolah disediakan di perpustakaan. Terima kasih. Ya, bu. Makasih. Terima kasih. Sudah pertanyaannya semua? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ya. Kalau semisalkan itu mengerjakan di rumah ya, bu. Nah, itu perjayaannya itu pakai buku. Tidak pakai buku paket kan ya, bu. Bisa buka Google kan ya. Terima kasih yang saya jawab. Misalnya, ada tugas dari guru-guru misalnya. Nah, itu ya. Bisa kalau anak-anak sudah punya buku paket. Misalnya penerbit, buku sejarah misalnya. Kalian punya buku paket. Beli sendiri di rumah. Maka materinya bisa lihat di buku paket. Atau juga bisa buka Google. Yang penting sesuai dengan materi, seperti itu. Ya, intinya tugas nanti dari guru, misalkan untuk sumber-sumbernya bisa ambil di Google. Tidak apa-apa, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan sudah ya. Karena kita akan menuju materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Rosyati atas kesempatan mem... Belum, Bu, De. Selanjutnya, G. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang di Mandua Berbolinggo. Selamat bergabung di Mandua Berbolinggo. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barakah dan bermanfaat dunia akhirat. Dan selamat bersama ini dengan penuh, dengan sungguh-sungguh dan penuh semakan ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.